di sini kita akan praktekkan bagaimana caranya kita membuat poster di Chromebook dengan menggunakan inscape ya kita masuk ke file software manager ya langsung aja kita buka dari sini teman-teman ya favorit ini karena ini udah kita kutapin ya di sini ini ada inscape nah kita langsung klik aja inscape Oke ya seperti ini ya dia lumayan kalian lihat sendiri ini kondisi dari Chromebook ini kita gunakan juga untuk record screen ya kalian lihat ini Oke nah lalu kita pilih aja kita pilih posternya ukuran mau ukuran apa nih misalnya disini kita akan pakai ukuran A3 ya Bro ke A3 ya langsung aja kita ngex new nah jadi kita akan buat poster ukuran A3 nah kita akan tes sekaligus tes untuk di Chromebook ini ya Apakah nanti akan terjadi banyak sekali lag nah seperti ini ya misalnya disini kita akan buat poster poster Oke nah sebelumnya disini kita buat background-nya dulu ya biar background-nya enggak putih nah disini kita langsung aja menuju sini dokumen properties nih Nah kita contoh disini di untuk ukurannya kita copy ya kita copy kita pilih disini select transform terus Oke kita kita geser gini dulu biar gampang lalu pergi ke bagian sini dalam kondisi kotaknya masih diseleksi bro dan pastikan juga untuk ukurannya dan pastikan juga untuk ukurannya sama ya ini mm mm ya oke kita pergi ke width jadi width itu disini W oke disini kita CTRL A ya langsung CTRL V kita paste enter oke nah lakukan cara yang sama di hack kita copy CTRL C langsung kita pastikan disini nih oke CTRL V oke seperti ini enter oke nah kita sudah tidak punya ukurannya ukuran insya arena ya lakukan ukurannya ukuran yang ada di sini ok jadi kita sudah punya ukuran ini ok ya seperti ini ya aku gerak-gerakin kalian lihat Iya nggak terlalu ngelak ya lalu disini kita akan langsung menuju ke bagian objek perlegen greatest oczywiście oke nah kita close Jujungша bagian ini nah, pada bagian ini kita langsung pilih, ini bukan selection area, tetapi kita pilih page, karena kita mau bikin ini center ya langsung kita pilih bagian center of vertical axis terus horizontal of vertical axis sudah, kita punya background sekarang lalu disini kita mau pengen ganti warna aku mau ganti warna ini aja ya aku suka android icon palette jadi disini kita langsung pilih warna ini aja ya ini warna ini, nah setelah itu kita lock ya teman teman ya, kita lock klik kanan aja disini objeknya, lalu disini kita lock, selek klik objek oke lock, nah ini sudah di lock oke teman teman nah kita bisa buka lagi dokumen properties seperti ini kita bisa tarik kesini teman teman, jadi nanti biar gampang oke oke nah oh gak mau dia eh gak mau ya oh ternyata sistem dockingnya gak mau cara mengatasinya bagaimana langsung aja kita pergi ke preference oke ini dia kita pilih ke bagian interface guys dockingnya gak ada nih dockingnya ya jadi gak bisa nih oke kita akan coba gini kita akan coba gini sekarang kita tambah oke dokumen properties ya dia bisa teman teman jadi kayak gini nih bumbu numpu tapi gak masalah nah kita akan coba untuk mainkan ya ini ya jadi ini kan disini nih aku pakai tekan ctrl ya ini ctrl kalau misalnya kita pakai sama scroll kayak gini ya scroll dimos sama ctrl kita tahan terus kalau misalnya kita pakai shift oke nah ini geser ya teman teman jadi kalian kalian manfaatkan scroll yang ada dimos kalian ya scroll well oke nah kayak gini ini contohnya ini buat zoom in zoom out oke lancar ya move to tap to new window oh gak bisa lah gak bisa nih object property gak bisa oke oke nah sekarang kita akan buat poster poster itu biasanya ada text ya teman teman kita buat textnya nah disini kecil banget nih kita gedein ya 144 oke atau masih kecil aku kita ctrl a dulu seleksi gedein oke nah udah besar oke lalalala kita coba ubah warnanya nah poster nah oke sudah lalu kita tarik kesini misalnya seperti ini bro oke setelah itu disini kita langsung ini kan aku pengen untuk ubah text dan font wow ini bisa ya untuk ini ya jadi tidak semua gak bisa tapi ada yang bisa kita build apply oke seperti ini nah kita sudah punya ini ya teman teman oke semen oke 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton